musik 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 jadi gue disini ya kalian tau lah gue gak pernah kualifikasi selama gue dipikna selama gue dihujat gue gak pernah kualifikasi disini sekarang gue kualifikasi karena udah gak patas gak patas banget sampe mempikna hamil sampe abusive gue dikira sama loli itu udah gak patas banget sekarang gue kualifikasi pengen membawa ya dengan kuasa hukum kuasa hukum gue ya karena disini gue bilang sekali lagi itu tidak benar berita-berita yang ada di luar sana gak benar karena udah membuat gue kesal sakit hati karena gak ada ngati murahnya buat mengujat kita karena gue tau disini kalian mengujat gue mengujat roli mengujat keluarga gue karena kalian tidak benar dan gak ada bukti dan yang pertama yang gue kasih tau gue bahaya disini makai gue dihujat kalian tau kan konten gue hanya dance kalian tau kan gue disini gue fokus sama dance gue konsisten sama dance gue orang yang konsisten bakal diganggu sama orang-orang itu gak sampai kapanpun kalian mengujat gue gak bakal gue jatuh mental gue gak akan ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya jadi lebih kuat lagi karena kalian tau gue hanya sekewarga independen gak ada gak ada bantuan dari siapapun untuk naik gak ada gue disini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan tapi gue fokus tentang ka25 di sosial media yang ingin menghancurkan sama baik gue gue tau dari situ arah-aranya kalian gue tau arah-aranya gue tau kemana gue seorang pengen kreator gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah atau gimana gue konten kreator gue tau arah-aranya kalian mau kemana gue tau sampai pindah kalian kejam sekali ke kita gue tau gue tau apalagi sampai kenal ke keluarga gue tau gue gak pernah penulikan itu gak pernah penulikan karena selalu tutup kuping tutup mata fokus sama kalian dan konten gue dan menghibur kalian semua seperti itu jadi buat kalian semua yang tau gue seperti apa sampai disebut gue candu dengan dance gue dance gue lain daripada yang lain kalian senang semua melihat isi-isi gue yang gue buat sendiri itu yang membuat kalian takut dan ingin menjatuhkan gue dengan pikna-pikna yang kan muncul di media sosial itu aja sih dari gue itu mungkin itu pada yang akan bukan media yang mau bertanya kita menemukan beda ada pertanyaan yang nanti dikeluarkan iya jadi kalau itu itu tuh dimana ya kita bilangnya bukti-buktinya di luar bukti-buktinya ada kalau kita punya bahwa faktanya bukan seperti itu kayak gitu jadi kalau kita telas kan ya lori ini gak punya hata nih jadi justru kita ini dititipkan lain kita dititipkan dan kemudian itu pun sudah disalurkan kayak tertuju bukan malah dipinjamkan kayak gitu ini cuma dititipkan kayak gitu loh tapi ini yaitu hal-hal yang dipitirin dikit-dikit kemudian dijadikan seolah-olah fakta nah itu kacau tuh makanya kita tantang kalau memang mereka merasa itu melanggar hukum atau ada pidananya atau upaya hukum lain tapi persilahkan bawa bukti-buktimu serta mungkin kalau enggak ya itu anggap aja isu ya udah pasti isu tidak benar lah dan nanti kita pun akan buktikan jadi jadi kalau yang gue transferan itu kan gue punya ya sistem di ATM itu ada mutasi nanti kita buktikan mutasi aja seperti itu oke karena sistem gak bisa diganggu gitu gak bisa digoyangkan sama orang-orang gak bisa jadi kita lewat sistem aja mainnya seperti itu tapi ini menyebabkan di jaman gak gak di jaman disitu jatuhnya kita dititipkan dan kita kasih langsung ke luar seperti itu jadi kalau misalnya ada pina-pina di luar sana yang memang piktar cuma ada bukti di awal kan belum ada di akhirnya jadi jangan lihat dari awal langsung dibilang kenyataan jadi dilihat dari awal ke belakangnya sampai belakang kita ikutin ke belakangnya gitu itu baru namanya finish kalau di awal udah dibilang finish itu berarti bukan ada proses disitu kayak gitu tapi dengan total yang sama langsung diserahin semua ke loli iya iya mas jadi gini memang kan ke loli itu di yukin gak ada apa nih karena memang dia masih di bawah umur kan kalau mau bikin akan itu bisa jadi mungkin hasil endosinya ini dititipkan dulu ke Mas Mada tapi sudah diserahin kembali ke loli silahkan kembali jadi gini aja jadi gini ya kalau misalnya kalian mau tau tentang itu silahkan kualifikasi ke loli karena gue gak mau ngebaik-baikin diri gue disini atau membenarkan diri gue jadi kalian tanya aja langsung ke loli seperti itu karena itu kan kamu jadi dibilang luka hidup sama loli nah itu dia karena kan ya kita gak mikirin itu lah mau dia bilang dari kecil dilahirin langsung dibiayain sama loli itu it's okay gak peduli tapi yang penting kenyataannya atau faktaannya gue hidup disini dari orang tua gue seperti itu nominalah berapa pak lu? nanti kita cek di mutasar rekening ya tapi gini simpelnya yang tau dua hal ini kan antara Mas Mada dengan loli orang yang di luar sana kok dia lebih tau makanya kita bilang klarifikasi ke loli sendiri nanti dan itu kita persilahkan bahkan kalau mereka mau upaya hukum penutup itu kamu persilahkan juga karena loli sendiri memang sudah menerima itu dan loli nanti klarifikasi dari tanggian media itu di persilahkan dengan pandel dan loli sempat putus kah memang masih pacaran kah terus upaya hukumnya akan segera dilakukan kapan gitu? jadi kalau yang pertama ya kalau upaya hukum nanti kita mungkin lagi tapi dengan keluarga dengan abang-abang disini kuasa hukum kita kalau gua putus kalian diprank semua sama gua itu yang membuat gua jadi lebih privasi lagi kalian gak bisa nyerang gua itu jangan adu ide sama gua jangan adu otak sama gua karena gua kondensinator disini jadi jadi kalau misalnya putus itu perempuan buat gua hahaha buat lagi ya seperti itu aja oh iya tadi ada lagi ya gua tetap pacaran sama loli nantinya isu semua itu gak benar ya gak benar gak apa pas yang memang